dia katanya udah boring sendirian terutama dia kangen sama makanan Indonesia jadi kita sebenarnya cuma suruh bawa makanan aja guys kurang keren gak tuh suruh bawa makanan ke Swiss nyusul musik 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 Terima kasih telah menonton 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 Hai para pencinta Crazy Nick Mirrell jadi ini kita tuh rencananya mau nyusul ibu kita ke negara yang jauh di sana yaitu Swiss ya kan karena dia katanya udah boring sendirian terutama dia kangen sama makanan Indonesia jadi kita sebenarnya cuma suruh bawa makanan aja guys kurang-kurang berubah makanan ke Swiss nyusul tuh lihat sampai nih ini isinya semua makanan segini bawa tongkol bawa pukul mie bawa besok cima igun bawa segala macem pokoknya makanan kayak harta karun ya kan nanti pokoknya ikutin kita di sana karena yang belum sampai iam tuh sekarang udah sistemnya udah kayak ibu jadi kayak mepet-mepet emang konsepnya gitu sekarang dia iam jadi nanti kita tunggu iam kita jelin iam kalau kita udah tinggalin cekin nah jadi ini bapak yang satu ini udah datang dan baru datang ya kan tuh udah mepet kita kesiangan selon aja bapaknya selon bawa apalagi ini titipan bos nih lu bayangin oh coba titipannya ya bikin melipir dulu luar kau anak buah gajah-gajah diauh dari ibu ntaratus dan ibunya tetep harus dijagain tuh lihat tetep harus didampingin emang takut nyasak aja di bandara ini karena di bandara Indonesia di mana juga dikawal juga nggak di sana udah ada yang ketenangan berarti udah aman dan pengawalan ya udah sampai ketemu di dalam pesawat oke bye kita mau fly sekarang kita udah mau terbang kenapa sih bay harus maju banget enggak kenang kenapa kita mau fly tapi kita terus go di istambul abis itu kita langsung cus sampai kita ketemu ibu udah nungguin di sana juga jadi bye bye abis itu ya Terima kasih telah menonton. 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 Banyak kayak lepas kak? Belum. Nah jadi sekarang kita tuh lagi di pusat kotanya Zurich. Dan kita tuh lagi ada di taman gini. Dan di belakang kita itu apa? Sini Framunster namanya. Nah Framunster itu tempat biarawati. Dulunya biarawati. Sekarang udah jadi gereja. Oh jadi gereja. Gereja ada dua ya. Yang sebelah sana juga gereja. Gereja aja. Tuh jadi kita cus. Hah jadi kita udah sampe di Bellevue. Ya kan Ang? Sumpah disini dingin banget kasih lo. Di Cineraya Bellevue. Emang dia orang kurang wajar lah. Sumpah disini dingin banget dan ini lagi hujan. Sengompa lagi cuman begini doang. Udah pake kaos doang. Dia dingin ya. Sumpah. Sumpah. Keren banget tapi dingin banget ya udah. Mungkin gak bisa diem harus sambil jalan. Iya biar bergerak. Tuh disana danau. Jadi ke kanan kita itu tuh danau. Tuh keren kan? Sumpah. Dan sini dingin banget. Iya besok jago. Padahal lihat kedinginan gue. Padahal tangannya udah. Tangannya udah masuk kan. Bebek bebek kan ada gak bebek bebek kan? Iya pake tipis. Bo. Bo. Bebek. Dengin banget tuh. Bebek bebek. Yuk liat bebek bebek. Itu. Kita lagi ke danau namanya Zurich Sea. Itu. Pokoknya kalian yang ke Zurich sumpah keren banget. Gak nyesel. Keren kan kak? Seneng kan? Seneng banget. Aku happy. Karena jujur Ege baru pertama kali ke Euro. Kalau Iam mungkin sama Abay udah pernah. Bentar. Abay pertama kali juga. Abay pertama kali juga. Aku pikir udah pernah. Iam udah pernah tuh. Sama siapa Am? Ya. Dibahas lagi. Tete. Dibahas lagi deh itu. Tama siapa. Biasa kalau kita tuh bicaranya suka ada gosip gosip giling. Tete. Nah guys. Jadi kita tuh lagi di like Zurich. Ya kan? Ini banyak burung-burung. Padahal lewat. Ini burung camar. Aku ditatok. Dikira dikasih makan. Bagus banget. Keren banget. Tuh. Burungnya banyak banget. Terbang-terbangan. Disangkanya ngasih makan ya kan kak? Padahal kita nggak bawa makan. Nggak bawa roti. Jadi cuman lewat-lewat doang. Kita ini konsepnya kalau di restoran kasih selimut. Kayak mau ditin. Tuh liat. Liat tuh. Si Kencu aja udah gitu. Liat tuh. Dia kayak mau tidur. Iyap. Iyap. Kita udah kedinginan banget. Jadi disini konsepnya kalau di restoran gitu. Meskipun musim dingin gini. Pasti disediain selimut. Di setiap bangkunya. Karena pingin banget. Membeku. Zoomrip haang. Tuh duu sinsihhh. Gok guapa. Lam-suh. Tnenku. Tan-tan-tan-tan. Antaraики terseut mole transfer berkong maidanku. Jadi, kita mau jalan ke hotel, tapi kita naik tren, dan trennya itu disini, kayak ada tangannya gitu, tingkat, duduknya nyaman banget. Di atas ada balkon, left rooftop, korna. Zakuzie ada, ini berlakunya 24 jam, karena dia nggak ada setengah harga, full price, ini kalau dipilihkan 24 jam Rp100.000, tapi 24 jam berlakunya ya guys, kita bisa naik kereta ke mana aja, cuma di kota Zurich, kalau di luar Zurich harus beli lagi, lumayan ya. Itu ya guys, buat traveler, ya buat para traveler, lumayan 24 jam kalian bisa keliling-keliling naik kereta, sepuasnya, kepingsan, besok kita mau keluar kota guys, mau kemana, tunggu ini ya, Jogja, Semarang, Kabupaten Boyolali, Jogja, Semarang, kebetulan Pak Kenzo orang Jawa, jelasin dong Jawa mana, Temanggung sayang, oh Temanggung, orang Temanggung yang merantau di Swiss, Udah berapa lama kak, aku udah 11 tahun, tuh 11 tahun guys, disini, nggak ngerti lagi, betah apa kak, kenapa, betah, aku betah sih, tapi makanannya aku nggak betah, makanannya harus ada gudeg, bisa nggak ada, nggak ada kan tuh, jadi ini di tunnel ya kita di bawah tanah, Oh iya, nah, jadi kita tuh, ini keretanya, itu ada dua, ada apa aja kak, ada train sama tram, 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 tram yang di kota, tram itu yang di atas, kota, jadi kita bisa ngeliat jalan raya, dia di jalan raya gitu, Ini kita di tunnel, nah, tunnel di bawah tanah, lorong, jadi gelap guys, nggak akan bisa lihat apa-apa, jadi tungguin aja sambil ke hotel, oke? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!